Intro Puluhan hewan peliharaan warga Kelurahan Rawam Barat melakukan suntik vaksinasi rabies yang digelar oleh Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kecamatan Keboyoran Baru yang terselenggara di Taman Cibabersatu RT 03 RW 03. Surtiati selaku Kasatpel KPKP Kecamatan Keboyoran Baru menyampaikan, kegiatan vaksinasi hewan peliharaan di Kelurahan Rawam Barat akan terselenggara dua kali, di mana kegiatan vaksinasi dilakukan guna mempertahankan kota Jakarta menjadi kota yang bebas rabies. Maksudkan untuk mempertahankan DKI Jakarta untuk bebas rabies, karena kita dari tahun 2004 itu statusnya bebas rabies. Ini kita baru permulaan di Kelurahan Rawam Barat ini. Ada target khusus enggak hewan yang akan dimiliki untuk sendirah rabies itu? Kalau target kami tidak ada sebanyak-banyaknya kalau bisa. Dan hari ini, hari pertama, dan besok juga ada hari kedua di Kelurahan Rawam Barat, kantor Kelurahan Rawam Barat. Terima kasih telah menonton!